Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama aku Mudasaki Cyaaaaw oke guys di video kali ini kita bahas mengenai bagaimana cara yang benar menggunakan sumpit guys sumpit Jepang guys ya jadi ada caranya guys ya jadi gak sembarangan oke guys langsung aja guys caranya pertama kita pakai sumpit guys ya ini sumpitnya sebenarnya pasangan guys ya tapi motifnya seperti ini guys kering guys ya jadi oke guys pertama biasanya sih si sumpit ini ditaruh di samping piring atau mangkuk guys ya piring atau mangkuk setelah itu kita ambil si sumpit ini ini pegang kita taruh disini guys ya terus seperti ini setelah itu terus kemudian seperti ini guys seperti ini guys ya seperti ini setelah itu seperti ini guys ya seperti ini guys seperti ini guys jadi bukan bukan kayak gini guys ya bukan gini guys kalau kita kan dulu apa kita sekarang ini kan kayak sumpit kayak gini guys ya sumpit di cepat ya sebenarnya si jari tengah ini dimasukin ke sini guys ya jadi 3 guys satu satu jari tengah eh jari ibu jarinya itu menahan dua ini dua sumpit ini terus yang ini yang paling atas jadi tunjuk jari tengahnya di tengah jari manisnya di bawah guys ya jadi 1 2 3 4 guys ya nah kayak gini guys nah ini caranya menggerakannya gimana menggerakannya antara si jari tengah jari terunjuk ini si jari apa ibu jari ini hanya menahan aja guys jadi seperti ini guys yang bergerak itu hanya yang bergerak naik turun itu hanya eh apa sumpit bagian atas aja guys seperti itu guys jadi bukan dua-duanya dua-duanya apa bergerak guys ya tapi hanya hanya yang bagian atas sumpit bagian atas aja guys ya yang bergerak nah oke guys ya misalkan misalkan ada ini kita ambil seperti ini ini gak bergerak guys ya yang bawah seperti itu guys jadi caranya seperti ini kalau dari luar seperti ini guys seperti ini guys ya nah setelah itu kalau kita sedang makan guys ya sedang makan di mangkok ada mangkuknya sedang makan di mangkok itu biasanya kan mangkok atau piring ada nasinya segala macem luar pohon punya guys ya nah itu kita kalau sedang makan setelah itu kita mau minum guys ya karena misalkan kita pakai tangan kanan guys ya nah maka si kumpit ini jangan di masukin eh apa jangan seperti ini guys ya ini mangkok ada nasinya disini seperti ini guys ya jangan 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 pernah kalau di jepang ini dilarang larangan tantangan karena ini seperti orang yang mati pakai apa namanya sih apa sih yang buat ini buat benua kalau bahasa misalnya apa sih kalau disini bahasa gimana senko sih guys ya apa sih ya namanya yang ditusukin ke abunya terus disini bakar jadi seperti itu guys jangan jangan sampai sumpitnya seperti ini biasakan sumpitnya di atas seperti ini guys seperti ini biasakan kalau enggak ya taruh di sampingnya sumpitnya di sampingnya si mangkuk atau si piring ini kalau biasanya seperti ini kita harus jangan sampai kayak gini oke nah itu larangannya cara menggunakan sumpit dan larangannya setelah itu larangannya yang kedua jangan mengambil sesuatu dari sumpit dan kesumpit jadi misalkan kita lagi makan berdua terus saling berbagi makanan misalkan temennya kamu cicipin ini deh terus dia ambil misalkan ikan dia ngambil ikan setelah itu dia giniin ke kita nah kita ambil dari dia pakai sumpit juga itu enggak boleh dilarang enggak boleh biarkan dia menaruh ikannya ke piring kita biarkan dia menaruh makanannya ke piring kita atau ke mangkok kita jangan sampai kita ambil dia apa dia ngasih gini mau nyobain enggak misalkan makananku misalkan kayak gini misalkan kayak gini terus dia bilang dia gini kayak gini jangan dia kayak gini terus kita pakai sumpit lagi kayak gini jangan dilarang biarkan dia seperti ini terus dia taruh di piring kita nah baru kita ambil oke guys jangan sampai pas dia gini terus kita pakai sumpit lagi gini guys oke makasih kayak gitu enggak boleh guys jangan guys itu larangan larangan dalam menggunakan sumpit guys ya jadi yang aku tahu larangan ada dua guys ya enggak boleh diginiin enggak boleh diginiin guys ya ini mangkok pas kita ini enggak boleh diginiin dan enggak boleh ngambil makanan dari sumpit yang lain guys ya sumpit antar sumpit jadi gini enggak boleh guys enggak boleh oke guys ya mudah-mudahan video ini bermanfaat yang apa yang suka silahkan di subscribe di like komen dan share guys ya mudah-mudahan videonya bermanfaat ilmunya bermanfaat kita tambah wawasan mengenai Jepang guys ya tidak hanya bahasanya aja Jepang itu semuanya it's all about Jepang jadi di channel Murasa Gitao ini semua mengupas tentang Jepang guys ya mau di outdoor atau indoor guys ya yang penting pesannya tersampaikan guys ya oke guys ya ilmunya tersampaikan mudah-mudahan nih yang apa yang request mengenai sumpit ini tata cara menggunakan sumpit ini mudah-mudahan bisa nonton guys ya kalau ini maaf videonya agak lama ya guys ya buatnya oke guys mohon maaf aku pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao tersampaikan